Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini yang jarang orang mengatakan Jadi imam safi itu imam fil fikir Tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat Makanya aku sering Kagum imam safi Jadi beliau muci pengirahan Karena ma'rifat Jadi Saya sangat terima kasih ya Allah Karena engkau memberi ke saya Satu pengetahuan Jadi yang disyukuri Ini makrifatnya Nah aku kan enggak Syukur pengirahan merupakan pemberiannya Berarti syukur Allah Min khaithu ni'mah Nah makam ini jauh di bawah Makam min khaithu innahu al-mun'im Syukur karena Allah pemberi Kita harus bangga Kita punya imam yang luar biasa Cara mencintai Allah Menganggut tradisi para wali papa natas Itu min khaithu innahu al-mun'im Kenapa? Al-mun'im Tidak syukur aku Itu kan min khaithu ni'mah Karena dapat Nanti lali Yang ngege'i Yang jadi wali Bicara Kecuali nanti Stok wali sentik Serana liyani Sekiranya Peminati raunuh Sangat anak-anak Ya jadi jelas ya Dunia yang dikritik Itu ya dalam hal-hal Yang memang perlu dikritik Tapi kalau yang pas tepakan Benar ya Melebu ini riwayat Nekmatil matiyatu Ad dunya Nekmatil matiyatu Ad dunya Dawa si tinali Ad dunya Darusidkan liman Soddakoha Wadarunajatin liman Fahimah Anha Ad dunya Bagi Syabdul Qadir Bagi Imam Shafi'i Bagi Imam Malik Bagi Wawang Soleh Kudarusidkan Karena Sa'uripuripin Yang dunya Gue menanamkan Kebaji Kebaji Bukan Kudarusna Walmakol Al-Isrurun Tema kalah Kamping Rumpul Al-Hatim Al-Asam Rahimah Al-Anna Hukol Al-Ajala Tuh Tuh Kesusu Al-Isra'u Tuh Kesusu Fil-umur Yang dalam Berapa-berapa Kora Menas Setan Jadi Kesusu Kecuali Dalam Timah Pera-bera Tempat Fainah Al-Anna Hukol Al-Ajala Al-Jahat Al-Anna Kesusu Fiyyah Dalam Al-Anna Rasulullah Jadi Setengah Sanggih Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesusui kecuali dalam dimahal sici itu amud daifi, itu tidak keibangan bimaklan perkara layatakallah fukang orang, jadi kapak sopompa indal maldif, bagi yang ditamu ya itu khormat tamu, itu secepatnya tapi dengan khormat, seorang berlebih, berlebihan ini adalah jalanan kali ini, sehingga sopomdaifi iman sini, indalam omay wong, wa nabi huri rata anna rasulullah, qal man atama khawul muslim, syahwatau kharramah wa alannar, manuti sabani wong atama dengan keibangan sopoman akhawul yang duluriman al muslim, dengan keibangan syahwatau yang jatah, yang diseneng iman yang jatah, yang diseneng iman kharramah huwa alannar, jadi misalnya saya di segera, saya di segera ada yang mencari, ada yang mencari banget, ingin makan, tapi ada yang mencari, jadi ada yang mencari jadi memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu seneng tapi demi khormat tamu, itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu itu kharramah huwa alannar kharramah huwa, ini cerita di sini, saya tidak tahu, saya ini mengikir imangan itu seluruh luah maksudnya, mengikir imangan tamu memang di dalam sudah luah di sini kan seperti cerita sokhabat khormat tamu, jatah mangannya anak saya ini merasa saya ini mengikirkan apa yang tidak akan saya ini mengikirkan apa yang tidak akan saya ini mengikirkan apa yang tidak akan di sini mungkin cerita ini mengikir imangan tamu, memang benar-benar satu jatah yang harusnya milik keluar keluarga siapa yang memberikan makan tamu sementara syahwatnya dia, keinginan dia syahwat itu tidak harus urusan sek atau biologis keinginan itu akhir kali itu dikasihkan tamu haramah huwa, alam saya ingin repot, kalau tamu itu keinginnya rokok, balik bap rokok ini apa termasuk rokok tamu, itu termasuk manat ama akhahul muslim mereka bahasa harapnya rokok itu bingung ayo, saya ini rokok termasuk itu amtara, ayo jawab rokok itu termasuk itu amtara saya tahu tidak? orang harap di daerah ini syarab itu minuman, jadi rokok itu saya bingung ada orang, orang belok di daerah ini syarab minuman jadi itu harus keliru kabe itu tidak ada, bahasa harapnya rokok kan, dukhan kan terus tidak menghisap, orang harap tidak minum apa syarab, atau syurab terus kalau saudara ini syurab, itu faktornya apa? cair, rokok maksudnya cair jadi saya jelas, jadi banyak sesuatu yang bahasa ini itu orang yang bahasa ini tapi saya mau, saya ingin menghisapkan teman-teman orang halim-halim, orang yang rokok kalau orang yang rokok, benderanya halim melok rokok ya mbak kalau orang yang menghisapkan, orang yang menghisapkan kalau orang tidak ditamu lebih lagi, orang minggu kalau orang minggu dia itu mursi terkenal, terkenal yang mengharapnya rokok kalau orang tidak, dia itu didulani didulani dicak mengharapnya rokok apa? dicak kalau yang dingin === Allah hisyati kita ingin menghisapkan suatu saat hanya pengajian tetapi mereka mereka rokok apapoh rokok ya ini saya ada tentu �� si p saidah suisyentre ость nggak apa ini? формanya sampai acara itu rasanya karena pindahkati itu pindahkati itu di situasi pindahkati orang pindahkati itu menarik dari kita siapun ini biar yang pindahkati itu biasa bincang bachkati itu ada pengalaman biasa benar-benar bukanlah berapa orang-orang 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 Dahlile pundi nak rokok haram Dahlile rong rokok, wani rokok Gula isi Nak dalile khalal Tadi kan gula-gula Sing halal nuntut sing haram Dalile pundi bah Nak rokok nu haram Lihat sama nge-dewi rokok, dalile khalal di Ayo wacau Saya sayang felipat seneng Wah, ada tontonan ilmiah Sing bingung santri Wadih apa, modok iya ini Jorah kula sing roh peristiwa Aku tak video Nah, aku kan sebagai orang alim Itu khazanah Khazanah apa, ilmiah Tukaran lagi khazanah Nah, itu orang-orang milih di Saya ini sing wani rokok Itu nuntut sing haram Dalile di nak rokok haram Kira di dalil kan sing haram Kan gak mungkin Quran dan hadis bahkan rokok Orang penggawaian tapi Misalnya Terus sing Sing haram namun Saya ini dalile khalal Terus ke dalil di Waktu lu serobu, orang-orang membawa rokok Orang rokok bahasa rapi Bingung dong Ayo coba rokok Kata gara ini matam atau masrob Ayo, jawab jujur Nah, lah matamah Jenisnya yang termakan Apa terminum Ayo, jawab Bingung dong kan Terus kemudian ada dalil di Jawa Jawa Saya ngisap Tapi kecuali Yang kiai Itu khusus Saya takut di pengeran Khusus Ada perlakuan Khusus Tapi kita nikmat Saya sering ngiri Kalau saya melakukan Tiangin itu sekitar 9-8 kilo Sampai kawasan Kalau melakukan Melakukan Mesti ini Pocok Ada geng Ada orang gitu Itu tua Tapi Saya harus tahu Mereka termas Pelosok Lirbaya Mereka bisa disik Kan santin disik Mereka pasti Rokok Menangi rokok Mulai ngirisi baku Sampai ngelelet Sampai kelopet Sampai era mudir Juta yang mati-mati Mereka percaya Malah bukan rokok Mari mati Oh, segera rokok Lui 6 mati Malah ada jinti Tampai beromongi mati Malah ada jinti Ini Jadi Sfaham Allah Tapi orang-orang Ikhlas Allah Setuju Sampai Sampai Risa Dengok-dengok Sini Pocok Nggak Bisa 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 Sampai 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 Bila-bila Dikulah 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 Hahahaha Sampai Dikulah Dikulah haram jika sudah dilarang jenis itu kan mau konsultasi dokter seripat-seripat sepuh-sepuh menghalau juga pamit, saya harus mengerti cara saya mau haram lagi, tetap rokok gaya ini cuma ada yang memudahkan sampai saya hormat saya bisa dihidupkan saya khusus ini tapi khusus barisak khusus ini pojokmu salah saya ingin imaman hukum khusus khusus aduh anak-anak khusus itu khusus itu minat setan kecuali dalam lima hal khurmat tamu, khurmat tamu yang apa khusus itu masrok kalau tidak makanan, masalah ini saya ingin menghidupkan saya ingin menghidupkan berikutnya 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 terutama orang diisi tamu itu kan bermakrung tamu itu itu hadis-hadis tamu itu itu marung marung sampai wajib tamu itu itu kacau itu tidak perlu ini tamu diisi, orang diisi kan tidak ada warung perjalanan bermil-mil melakukan maka perlakuan pertama adalah menyediakan makan paham ya? dan di tamu itu kan ada warung paham ya? terus melarat tidak ada warung itu tamu itu senang-tenang diimangan ini orang-orang yang ada tamu yang harus diisi pikirannya sohibul bet saya itu itu malah itu malah saya bungkusan wakulah itu marung ini saya ingin menghidupkan saya ingin menghidupkan hadis tamu itu setiap barna itu barna itu tidak mengganggu manat ama akhahu minal khubzi hatta yusfi'ahu wa saka'ahu minal makh hatta yuryahu sampai nyagerna sohibul bet yang tamu bau damengkau ada sopwa menanar akhono kelawan jarak biro-biro satu kawasan yang berlubang jadi saya disekat sekian lubang maksudnya jalan di perang ini yang berlubang ini saya jarakkan 700 tahun maksudnya antara kamu dan neraka itu ada penyekat penyekat itu panjangnya perjalanan 700 tahun maksudnya saya bakal menghidupkan rokok jadi saya kepleset saya coba saya coba tapi saya saya tahu yang berlubang jaraknya setengah meter kepleset tapi saya sering hormat tamu saya berlubang jaraknya 700 perjalanan perjalanan 700 tahun akhirnya saya melakukan kepleset ceblok itu orang-orang putih berlubang itu bagi orang yang keimangan tamu menggur roti jelas loh menggur roti berlubang 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 akhirnya saya tahu berlubang 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 terus yang kudu kesusu semua kesusu itu dari setan kecuali ini mahal kedua menyegarkan apa menyegarkan menyegarkan berlubang 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 itu berlubang misalnya bapakmu mati berlubang 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 saya tidak nah apa terlubang berlubang semoga dikira kecit si bener-bener terlubang jelas jelas Masyid ada es mati dan dibakas Menyegerakkan masyid Masyid ada es mati Kejit-kejit orang ada di DUSI Masyid ada gara-gara Masyid ada susu di kelola, di DUSI, di Kavali tidak bisa jelas Masyid ada orang bodoh yang ada di DUSI Kejit-kejit orang ada di DUSI Karena orang sih banyak Dua itu mati Masyid ada Masyid ada orang A.T. berkata Masyid ada perangkat Maksudnya Maksudnya itu hanya untuk mengikuti mauliyy付 danrollah. Jadi dia atau noch dren trigat, luar biasa. Kita menyeberikan audiobookstä Raja Al-Mati lalu di mana saya harus maulih. Vaih selanjutnya hari ini awak menarik. Ini benar-benar terus membimbing bibir, sangat membimbing bagi orang lain min ahlil jannah itu istahya isin oleh Allah Allah itu sungkan ayu adhibah untuk nyiksa oleh Allah yang menghormati oleh Allah yang menghormati oleh Allah jadi ada wali ke pundut gara-gara buat wali itu, Allah itu malu kalau nyiksa yang mengangkat jannah yang anut jannah jahe, maksudnya ngiring dan yang nyolah jadi Allah sungkan, itu tahu nyolah kekasihku, itu pas kekasihku mati yang mengangkat jannah jahe jadi Allah sungkan ayu tapi langsung nguruskan jannah jahe tenang, nyiksa, nyiksa tidak ada yang disung maksudnya itu wali maksudnya itu penting jadi wali maksudnya kita sekelilingi maksudnya kita jelas idha ma tarrojulu min ahlil jannah istahyawahu ayyu adhibah man hamalahu waman tabi'ahu waman shollahi tapi mau lho, syaratin mayit maksudnya kita tidak ada yang wali itu wali itu wali itu tapi kalau wali itu tidak itu cepat ngelayani berkata, istahyawahu ayyu adhibah man hamalahu waman jika seorang lelaki min ahlil jannah meninggal ke mana wali Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa yang membawa jannah jahe yang mengikuti jannah jahe maksudnya api'ah ada yang lelaki yang tidak ada yang jahe yang mengikuti jannah jahe mereka yang mengikuti mayit mereka yang benar benar banget Kalau orang Soleh, orang Alim, Kabundut, nanti ada orang yang mikul. Ada orang yang mikul, nanti dengar-dengar banyak yang ingin nyentuh kerana ini. Adat Jawa luar biasa. Ada mayat, ulama, mulai ke dalamnya sampai kuburan terus nanti ngangkat itu tidak jelas. Nanti ngangkat itu nanti tidak jelas. Saking lagi. Nanti berkata, Kalau tidak mati, jannah istahyawahu ayu'adhibah man, hamalah huwaman, dhabi'ahuwaman, sallalah. Rumahulah. Dan di atas bijul binti, kita akan berpikir anak-anak, 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 seorang sepuluh walaah mempersegerakan mempersegerakan anak-anak anak-anak sepuluh ini mungkin tidak tidak masyarakat umumnya umumnya dua-dua saya serauh saya serauh saya serauh bagaimana aku penderita ya aku tahu an ideia di dalam kekhidmatan orang-orang yang berjalan tahu anggota bagaimana orang berjalan kalau mereka berjalan akhir-akhir ibn Yusayim saya ini yang kukuh-kukum jika dikasi anak kamu solikah dan tidak ada masalah maka terlambat itu aku yakin dimaklumi pengiran apalagi faktornya dia Afifah dia tidak nakal dia sholihah, menuntut ilmu aku yakin Allah maklum tapi nyuan sewin ada indikasi memang sembuhnya dia, songkopacaran berlebihan kudu kawin, maka secara fakih harus dikawinkan kita pakai fakih saja lah karena fakih kan standar, jika kondisinya tidak darurat, kenapa menjadi wajib ukuran fakih kan jelas, ya kan ukuran fakih kan tidak pakai rasa, pakai ketentuan jika kondisinya tidak darurat, misalnya perempuan ini sholihah gadis ini sholihah, kenapa mendesak wajib kan tidak kan, tapi jika potensi dengan tanda kutip bahaya ya tentu secara fakih dikatakan wajib atau segera jadi saya harus dikawinkan jlimat-jlimat, pokoknya ada standar apa fakih kalau tidak ada dikawinkan, saya harus dikawinkan jadi saya harus dikawinkan saya harus dikawinkan, saya harus ke susu, ke susu ke setan terus dikawinkan, saya harus dikawinkan itu termasuk yang perlu segera nyawur, dikawinkan sell purpose dan tempat yang hati untuk timar yang bisa untuk ik faço terus nomor terakhir ke Italia ekipar perempuan ini misalnya misalkan kita berusaha itu Nurse Adhan optimization News yang harus dikawin termasuk disegerakan adalah TOBAT iklimat ini seperti yang Torres Adhan tanda atau Ke また ke-untungan Kota dimana Kota Mereka dengan saya akan lakukan ini umar r.a.w. dan umar r.a.w. dan umar ini umar ini umar dan umar itu diambil ke dalam kelakuan itu kita sudah mengikuti dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita-kita ini kadang mengikuti ketika nabi binarak di majlis dan Nabi jadi nabi yang nabi yang pun maksum sangking dosa, itu sering dalam satu majlis istighfar sampai seratus kali jadi nabi ini kadang-kadang tapi tidak selalu, kadang-kadang dalam satu majlis, itu istighfar seratus kali, dan tidak dengan redaksi, itu gampang redaksi ini tapi tentu tidak selalu karena seringnya nabi itu harus dimulang itu jelas ini seringnya nabi itu harus dimulang jadi jangan bayangkan kata ibn al-hajar ala sekolah ini semua yang dilakukan nabi yang tidak wajib tentu itu hanya ahyanan ahyanan, pernah ada tempoh begini ada tempoh begini, tapi ada tempoh dimana nabi yang mesti banyak itu mulang yang mesti banyak itu mulang, karena nabi kalau habis sholat, dia ngajar, kalau ketemu sahabat dia ngajar, makanya sampai menjadi khazian afek yang berjilid-jilid karena nabi terbanyak, yang nanti karena mulang, misalnya masalah warisan WORSE kalau disirah hati dan berapa pas mau mau ke dalam ke atas di 2 per 3 aku perlu ada yang ikhlas kepada três ke akhir dan sampai moins terus ada yang ikhlas yang ikhlas kata naik apa bisa wah itu tentu luar biasa mengandungkan hukum jadi tentu yang seperti ini, itu ahyanan apa ahyanan Ah ya, sekali tempo begitu. Tapi yang mesti selalu Nabi itu, yang jelas itu mulang. Ini yang gak pernah ditinggalkan Nabi. Karena ya memang Rasulullah itu memang saat diutus Allah itu tugasnya mulang. Makanya Nabi misalnya ketemu sohabat yang marat. Pertanyaan pertama mesti yang terkait kewajiban dia. Karena Nabi paling suka menghentikan ilmu. Berarti ada sohabat, raglim kawin, bergara kelar bayar mahal. Lalu Nabi menghentikan, mahariku rahirus mahal. Yang penting gini-gini. Ini disebut apa? Walau khutaman binahadidin. Kalau misalnya ada orang tukaran di buju ini. Nabi jawabnya secara ilmu. Tukaran raksa itu. Kalau aku baru-baru saja, juga boleh menghentikan kelahan-lahan dari Nabi. Lalu, ayu dojik, ayu dojik. Maksudnya, kalau tidak jadi dia ada orang tukaran, rasa melok-melok. Kalau melok-melok, juga boleh berhentikan kelahan-lahan. Dan kelahan-lahan. Tapi dia juga yang kecangkemban. Mereka ngomentari sana. Ngomentari. Sini. Jadi baru-baru saja yang ada orang tukaran. Oh, apa-apa yang ada tukaran? Ini ada solusi ya, ayu. Jadi, buatnya ada solusi yang banyak. Nah, kalau kesesuaian kesesuaian kelahan-lahan, kadu-kadu sih ke atas yang ngalamin. Tapi, yang kurang-kadu, kalau kamu ditakut. Jadi, jangan ngalamin. Tidak, tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Terima kasih.